Erick Gercep Urusin Stavus Direksi Masa Jiwa Seraya Baru Tuntas 2023 Ditulis oleh Ronindo di SeaWorld.com Ketika membaca sebuah tulisan yang berbau pendidikan, penulis tertuju dengan satu kalimat tajam. Penyakit manusia dari generasi ke generasi itu adalah penyakit lupa. Penyakit yang ini kelihatan spele tapi bisa menimpa manusia cerdas dan siapapun yang memiliki posisi atau tidak. Bisa kena penyakit? Akut seperti ini. Hal ini terjadi dengan khusus yang dijanjikan oleh pihak kementerian BUMN. Namanya janji itu adalah sesuatu yang sifatnya sakral. Ucapan atau janji itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Penulis pikir ini tak hanya menyangkut pada soal bisnis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, trust itu sangat penting untuk dibangun dan dijaga. Penulis ingat seorang leader yang mengatakan bahwa respek itu harus didapatkan atau diupayakan. Ini bertolak belakang dengan sifat asli manusia yang hanya ingin mendapatkan respek dengan cara instan atau cara pintas tanpa berupaya atau berusaha. Eric Tohir Penulis pikir adalah sosok yang sudah meraih itu di dalam kerajaan bisnisnya. Dia sukses membangun kerjaan bisnis yang terus berjaya dan tak hanya di bumi Nusantara tapi juga di dunia internasional. Raihan kepercayaan dan prestasi yang dimilikinya tentu membuatnya mendapatkan sanjungan. Apalagi beliau yang tergolong gerak cepat dalam bekerja semain menjulang ketika memegang posisi dan tampuk tertinggi di BUMN. Dialah penguasa atau pemegang kendali atas kekuasaan di salah satu kementerian yang boleh dibilang paling gemuk dan bergensi ini. Sayang di kementerian ini ada banyak PR internal yang harus digeber dan dituntaskan. Dari berbagai terobosan dan langkah yang diambil tentunya patut diapresiasi. Upaya dan perhatiannya itu sebenarnya memberi harapan. Harapan bahwa beliau akan mengebrak dan membawa arus dan angin perubahan segar di perusahaan-perusahaan BUMN yang terutama sedang mengalami sakit. Jadi ketika beliau memberikan janji bahwa pembayaran nasabah jiwa seraya itu akan segera dilakukan, penulis menempatkan diri pada diri nasabah jiwa seraya. Bayangkan, sekian lama penantian itu tiba-tiba datang seseorang. Seseorang menteri lagi yang bisa dibilang sangat ahli dalam bidangnya. Membuat harapan atau asa itu jadi terangkat sedikit. Mungkin para nasabah tak akan berharap muluk-muluk mengingat lelahnya mereka, mengurus dan memperjuangkan nasibnya, tapi nihil alias tanpa hasil. Maka, datanglah kabar yang bisa jadi sudah diprediksi itu. Janji itu kembali hanya tinggal janji. Janji manis yang menyatakan pembayaran ke nasabah itu akan segera direalisasikan ternyata hanya PHP belaka. Artinya, para nasabah kembali ke tengah masa pandemi dan di sisi lain, waktu dan tenaga serta pengorbanan yang sudah melampaui batas kembali menjadi sia-sia. Segala cara dan upaya ditempuh oleh para nasabah. Menyurati presiden sudah, bahkan sampai kedua kali. Jadi, para pemegang polis saving plan PT Asuransi Jiwa Seraya Persero melayangkan surat kedua ke Presiden Joko Widodo. Surat yang dikirim oleh Forum Korban Nasabah Jiwa Seraya itu telah dikirim pada hari Selasa 4 Agustus lalu. Tak hanya menyurati presiden, nasabah juga mengirim surat yang sama kepada Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di tanggal yang sama. Salah satu nasabah, KSH, bilang surat-surat itu dikirim lantaran nasabah menilai masalah masih berlarut dan belum jelas penyelesaian polis nasabah. Sebuah pernyataan dari seorang nasabah itu isinya membuat ternyuh. Mona membacakan surat ditunjukkan kepada Jokowi. Ia menyebut pemegang Jiwa Seraya saving plan juga sebagian besar masyarakat berpenghasilan pas-pasan yang hanya bermodalkan rasa percaya kepada perusahaan milik negara dan ditawarkan melalui tujuh bank terkenal di Indonesia. Berpenghasilan pas-pasan dan ketika Jiwa Seraya itu gagal bayar, maka yang mereka minta itu adalah pengembalian dari apa yang menjadi haknya. Sesuatu yang wajar bukan? Sayang, Menteri Eric sendiri janjinya mengambang. Ini kronologi bagaimana janji demi janji yang disampaikan oleh Menteri Eric. Eric sempat menawarkan soal pembayaran itu dilakukan dengan mencicil. Jelas, nasabah menolak. Eric menjanjikan di bulan Maret. Akhirnya, Eric berputar otak dan kembali menargetkan pembayaran itu bisa terselesaikan dengan target sampai akhir Desember 2020. Kalau urusan status direksi dengan segera bisa diurus, maka beliau harus adil juga dan segera menuntaskan permasalahan Jiwa Seraya yang tak berujung. Nasabah dari luar negeri juga sudah pasrah dan tak berdaya. Nama Indonesia jelas akan semakin terpuruk. Presiden kita saja gerah dengan sorotan media asing yang menyoroti masalah di tengah pandemi ini. Apalagi ditambah masalah ini di mana ratusan warga Korea dari Malaysia sampai Belanda ikut jadi korban prahara Jiwa Seraya. Mau sampai kapan, Mas Eric? Jadi ingat Panja Jiwa Seraya menegaskan menyelesaikan gagal bayar produk JS Saving Plan kepada para nasabah PT Asuransi Jiwa Seraya Persero diharapkan akan selesai dalam 3 tahun mendatang atau 2023. Wadaw, wah lama amat. Katanya Maret lalu, akhir 2020. Lantas jadi tahun 2023. Kayak karet aja ya, fleksibel dan bisa ditarik sesuka hati. Bagaimana ini Mas Eric? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan teruptu deadline-nya dari channel Dari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!